Oke, yo guys, selamat datang kembali dengan me, Julie Wekes Wekes, dan another video Yooks men, udah lama ya gue gak pake intro itu Yooks gak tuh Oke temen-temen, kemarin karena kita udah membahas kerasahan Kenapa gue udah gak main lagi Grotopia Sekarang kita akan membahas kenapa gue suka Grotopia Dan Grotopia ini menjadi salah satu game favorit gue sepanjang gue hidup Mungkin ya Mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kalian tetap bertahan untuk main game Grotopia ya Oke, yang pertama karena gameplaynya itu sangatlah unik, anti-mainstream Karena kalian tidak akan mendapatkan pengalaman yang sama ketika main game lain dibanding dengan game Grotopia Karena game Grotopia ini sangatlah kompleks yang dimana memadukan MMO Dengan nuansa yang memiliki visi-visi yang berbeda-beda Jadi setiap player itu memiliki visi-visi yang berbeda ketika kalian memainkan game ini Entah mungkin si A pengen jadi petani, mungkin si B pengen nyari duit di dalam game itu Mungkin si C hanya pengen ketemu sama orang terus chattingan aja Mungkin si D pengen bikin world yang indah apapun segala macemnya Mereka memiliki visi yang berbeda Beda dengan game yang lain Seperti MOBA misalkannya ya Di setiap arena mereka bakal dipertemukan 10 orang Dan visinya cuma satu Yaitu untuk menang Tapi kalau di game Grotopia ini Bermacam-macam Oke yang kedua adalah Kreativitas tanpa batas Dalam kurung setidaknya 2 dimensi Ya teman-teman 2 dimensi ini menjadi nilai plus Dan nilai negatifnya Kalau misalkan negatifnya ya karena negatifnya mungkin ada game yang lain 3 dimensi untuk mengasah kreativitas kita Misalkan kayak Minecraft apapun segala macem ya Itu lebih worth it untuk dimainin Tapi menjadi keunggulan disini adalah Game 2 dimensi ini Lebih cocok dan lebih kompanibel Ah kompanibel Kompatibel Di segala device Yang pertama Kalau misalkan kalian punya HP kentang Kalian masih tetap bisa mainin game Grotopia Yang kedua Kalau misalkan kalian punya HP high-end Kalian masih tetap bisa main game Grotopia Dan main di PC pun Masih bisa main game Grotopia Jadi Sama aja Itu menjadi sisi positifnya yang dimana Game Grotopia ini lebih cepat berkembang Dan meraih Pemain-pemain yang low budget sampai yang ke high budget lah ya teman-teman Yang ketiga Pasar Karena tidak semua game apalagi game mobile itu menyediakan fitur thread Fitur thread Yang dimana Thread ini memiliki fungsi untuk mengatur Bukan mengatur sih kayak Harga pasarnya itu tergantung Sesama player Jadi kalau misalkan kita punya barang A Belum tentu barang A ini ketika dijual ke Si orang A Itu akan sama harganya ketika kita menjual barang ini ke si B Bisa saja berbeda Karena ini terjadinya negosiasi Dan ini menjadi salah satu keunggulan game Grotopia ini Kita bisa mempelajari tentang pasar Kita bisa mempelajari tentang Supply demand Yang dimana ketika supply Nya rendah dan demandnya tinggi Itu akan menimbulkan Harganya naik Apapun segala macemnya Ya sambil mengasah riset kita Tentang pasar Apapun segala macemnya Tentang ekonomi Itu yang paling penting Dan itu di game ini kompleks banget Keren Adanya interaksi antara player satu dan player lainnya Interaksi disini dalam kutip adalah Membuka inner personality dalam diri seseorang Ketika bermain dalam game Contohnya gini Ketika kita bertatap muka secara langsung In real life Kita akan kesulitan untuk berbohong Karena orang tersebut langsung berada di depan kita Dan kita langsung mengetahui Identitas mereka apa Dan Orang pun yang Di dalam hatinya ingin berbohong Mereka akan juga berpikir Kalau misalkan Keamanan mereka ini akan terancam Tapi dengan adanya game Grotopia ini Ini akan membuka Inner personality kita Jadi kalau misalkan inner personality kita Kurang baik Maka akan menimbulkan Sifat-sifat kayak scammer Apapun segala macemnya Akan ter-reveal Di dalam game Grotopia ini Karena mereka akan beranggapan Kalau misalkan di game itu Kita Hadir sebagai anonim Atau orang yang tidak diketahui Identitasnya Maka dengan seenak jidatnya Karena mereka juga gak tahu Identitasnya siapa Apapun segala macemnya Maka akan timbul Jiwa-jiwa yang ada di dalam hati kita Untuk melakukan Hal yang sebenarnya Gak bisa kita lakukan Di dalam dunia nyata Kita akan mengetahui Orang-orang yang dapat dipercaya Orang-orang yang penipu Di dalam hatinya Dan di dalam game ini Bakal ketahuan Itulah alasan kenapa Gue Sangat menyukai game Grotopia Namun harus diakhiri Karena pengelolaannya kurang baik Oleh Pembeli Grotopia yang baru Yooks Tapi jujur Ini game sangatlah Gue sukai Dan Tapi gak akan selalu Ngestuck Selamanya disini Jadi gue harus expand myself Dan Ada juga Satu hal yang menarik Orang lain melihat kita Main game Grotopia Teman lah istilahnya ya Mereka akan berkata Lu ngapain main game bocah Ada yang tau jawabannya? Kalau misalkan kalian tau Bisa komen di kolom komentar di bawah Dan kalau misalkan kurang tepat Akan gue bikin videonya Kenapa? Oke? Dan juga Satu hal lagi Jangan lupa follow Grotukash Oke? Bye-bye Shia Shia